Halo Sobat Serbaguna, dalam 6 menit ke depan kita akan mengganti lampu indikator di speedometer ini supaya semua fitur yang ada disini dapat terlihat jelas di waktu malam. Dari 6 lampu indikator disini ada 2 diantaranya yang mati, yaitu lampu untuk menerangi analog bahan bakar dan lampu untuk menerangi analog speed atau inti speedometernya. Semua langkah ini bisa dilakukan sendiri oleh siapapun secara DIY, alias do it yourself. Untuk membuka cover bagian kepala motor Matic Honda Vario 110cc ini, peralatan yang diperlukan hanya sebuah obeng dan sebuah kunci pas berukuran 14mm. Langkah pertama adalah membuka cover kepala bagian depan dan belakang, kunci pas hanya untuk membuka kaca spion kanan dan kiri saja. Selanjutnya gunakan obeng untuk membuka 5 buah skrup di bagian ini, 5 skrup ini adalah penghubung cover depan dan belakang. Setelah 5 buah skrup terlepas, cover depan kepala bisa dibuka dengan hati-hati agar tidak ada yang cacat atau lecet. Saat membuka cover depan ini ada pengunci selain skrup, berupa pengait antara cover body ke cover body lainnya untuk meredam getaran. Nah, sebelum membuka lampu yang mati, saya akan memperlihatkan lampu penggantinya ini, siapa tau sobatku berminat juga. Ini saya beli di toko aksesoris motor seharga 25 ribu rupiah. Lampunya jenis LED, tahan panas, merek dan tipe saya tampilkan saja ya, karena saya mau mengedukasi penggantian lampu dan bukan sedang meng-endorse. Selanjutnya buka 2 buah skrup kepala yang terhubung dengan stang motor, kedua skrup ini adalah penahan utama spedometer. Setelah 2 buah skrup ini terlepas, spedometer bisa digulingkan ke belakang sedikit, dan pasti akan tertahan oleh kabel spedometer dari bawah. Kabel spedometer bisa ditarik sedikit agar ada ruang gerak untuk membuka 3 buah skrup terakhir. Posisi lampu sudah terlihat, tetapi ruang gerak masih terlalu sempit. Sebelum kita membuka 3 buah skrup terakhir, ada lampu indikator apa saja sih di sini yang bisa diganti sendiri, ada 6 lampu indikator di dashboard spedometer ini. Yang ini lampu indikator sein kanan. Yang ini lampu indikator sein kiri. Yang tengah ini lampu indikator untuk lampu jauh, dan yang ini lampu yang paling jarang hidup yaitu lampu indikator panas, atau temperatur panas mesin berlebihan. Sedangkan lampu yang mati ini ada 2, dan sekarang kita mulai membuka 3 skrup terakhir yang posisinya ada di kanan, kiri dan tengah. Oke sobatku, berarti keseluruhannya ada 10 skrup yang harus dibuka dan dipasang lagi nantinya. Gampang kan? Tujuan membuka 3 buah skrup ini, agar saya dapat lebih mudah mengganti lampu yang mati dan memperlihatkannya kepada sobatku. Karena ketiga buah skrup ini menempel pada cover kepala bagian belakang, dan panel dashboard menjadi sulit digerakkan menghadap ke depan. Nah ah kalau sudah begini, kita menjadi leluasa untuk melepas lampu lama yang mati dan menggantinya dengan yang baru. Inilah lampu yang lama yang sepertinya masih orisinil, tinggal dicabut saja, beginilah bentuk dan rupanya. Sekarang saya akan perlihatkan lampu penggantinya, lampu jenis led yang sangat terang, dan untuk memasangnya tinggal ditancapkan saja. Dan sekalian yang satunya juga tinggal dicabut, lalu lampu penggantinya tinggal ditancapkan. Sebelum cover body ini dipasang lagi, sebaiknya dites dulu apakah lampunya berfungsi. Dan ternyata yes, berhasil. Sekarang waktunya memasang kembali semua cover yang dilepas tadi. Nanti setelah terpasang tetap dites lagi. Terima kasih sobatku sudah menonton video ini, kami akan terus berbagi manfaat di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.